Intro Halo guys, kembali lagi di channel Pura Pura Tau Fisika Di video kali ini, saya akan membahas tentang pemanasan global Sebelum itu, kalian pernah gak sih bertanya-tanya Kenapa pemanasan global dapat terjadi? Apa sih sebab akibat pemanasan global di kehidupan sehari-hari? Mau tahu penjelasan lebih lanjutnya? Yuk, langsung saja simak pembahasan di video kali ini Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi Akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi Penyebab pemanasan global adalah fenomena perubahan iklim drastis Akibat kenaikan suhu rata-rata pada atmosfer, laut, dan daratan Kondisi ini bisa membuat lapisan ozon kian menipis Menipisnya lapisan ozon yang menyelimuti bumi berpengaruh pada perubahan cuaca, udara, dan sumber air yang penting bagi keberlangsungan kehidupan Tak hanya itu, global warming juga bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan Seperti alergi, infeksi saluran penapasan akut, dan wabah penyakit menular Kondisi ini sejatinya terjadi secara alami Tetapi, aktivitas manusia meningkatkan konsentrasi berbagai gas penyebab pemanasan global Terutama karbodioksida atau CO2 Pada dasarnya, efek rumah kaca berfungsi memerangkap sebagian panas sehingga bumi menjadi hangat dan layak huni bagi makhluk hidup di dalamnya Tanpa proses alamnya ini, bumi tidak akan bisa dihuni karena saking dingin suhunya Akan tetapi, aktivitas pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam Justru meningkatkan konsentrasi gas panas yang dilepaskan ke atmosfer Makin banyak polisi udara yang dihasilkan, kian banyak pula panas yang diperangkap oleh atmosfer untuk dipantulkan kembali ke bumi Pada akhirnya, kondisi ini yang jadi penyebab utama pemanasan global alias global warming Dampak dalam kehidupan sehari-hari, karbodioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini Seperti pernafasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi Karena kadarnya sudah berlebih, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutupi permukaan bumi Sebenarnya dampak rumah kaca itu ada gunanya untuk bumi kita dalam memberi panas limuti dingin Kebayang dong kalau bumi ini dingin, dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius Bumi sebenarnya lebih panas 33 derajat Celcius dari suhu sebelumnya Dampak positif pemanasan global yaitu Potensi yang lebih tinggi pada hasil pertanian di daerah yang terletak pada posisi lintang tengah Potensi penambahan kayu global pada hutan yang dikelola dengan baik dan benar Peningkatan ketersediaan udara untuk populasi pada beberapa wilayah yang relatif kering Sebagai contoh di sebagian wilayah Asia Tenggara Pengurangan angka kematian pada musim dingin pada bumi di belahan lintang tengah dan lintang tinggi Pengurangan permintaan energi untuk pemanas ruangan akibat suhu udara pada musim dingin tidak terlalu tinggi Dampak negatif yaitu suhu yang lebih panas, badai yang lebih hebat, meningkatnya kekeringan, kenaikan suhu dan permukaan laut, hilangnya spesies, kekurangan makanan, lebih banyak resiko kesehatan, kemiskinan, dan pengungsian Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk turut serta dalam meminimalisir dampak pemanasan global Konservasi lingkungan seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan di lahan krisis Menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif seperti energi air, matahari, angin, bioenergi Guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara Daur ulang dan efisiensi energi Upaya pendidikan kepada masyarakat luas dan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global Nah, sekarang kalian tahu kan apa pengertian pemanasan global dan sebab akibat yang akan ditimbulkan karena adanya pemanasan global Maka dari itu, setelah melihat video ini, kalian dapat memulai hidup baru lagi dengan menerapkan konsep hidup sehat dan menghindari hal-hal yang dapat berdampak akan terjadinya pemanasan global Sekian video kali ini, semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channelnya Pura Pura Tahu Fisika